Intro Tak ada Messi, Barcelona andalkan koneksi Depay dan De Jong Barcelona mengawali era baru tanpa Lionel Messi dengan cukup mulus Bukti sekali kemenangan dan imbang yang diraih Barcelona dalam dua laga awal Liga Spanyol Membuat mereka tetap bisa bersaing di papan atas Meski masih dini untuk menghitung peluang juara Setidaknya keberadaan Barcelona di papan atas menjadi indikasi mereka tetaplah tim kuat Apalagi pelatih Ronald Koeman juga tak terlalu kikuk dengan hilangnya sosok playmaker kelas dunia dalam diri Lionel Messi Ia malah berhasil menanamkan senjata baru bagi Los Blancos di kompetisi Liga Spanyol mesin ini Dalam dua laga terakhirnya, Koeman terlihat sangat mengedepankan dua Belanda di skuadnya Memphis Depay dan Frankie De Jong menjadi sosok utama dalam skema penyerangan mereka De Jong bertugas mengatur aliran bola di lini tengah dan peran itu sejatinya juga sudah tidak alsing dari benaknya Perlakuan yang berbeda didapat oleh Memphis Depay Dikutip dari Marka, ekspomain Manchester United itu diberi kebebasan oleh Ronald Koeman untuk berekspresi Ia tak jarang melakukan pergerakan dari sisi kiri ke lapangan tengah El Barca Selain itu, ia tak jarang merangsik masuk ke kotak penalti untuk mencetak gol Depay dan De Jong sudah memberi sumbangan nyata dalam performa Le Choules Gelontoran asis dan gol yang berasal dari keduanya ikut menambah warna penyerangan Barcelona Pola penyerangan yang tak lagi berfokus pada satu sosok membuat tim Masa Katalan ini berhasil membuat gol dari beberapa pemain yang berbeda Tak cuma pemain depan, bahkan gol bisa tercipta dari lini kedua dan belakang Ronald Koeman harus bisa meneruskan performa apik ini di Liga Spanyol Apalagi Barcelona hanya akan menghadapi Getafe di pekan ketika La Liga Jika tak ada arah melintang, maka Jordi Alba CS bisa mengamankan tiga angka Sekaligus menjaga peluang mereka bersaing di papan atas dan menjadi juara Liga Spanyol di akhir musim Laga antara Barcelona versus Getafe sendiri akan berlangsung pada hari Minggu 29 Agustus 2021 Pukul 22 waktu Indonesia Barat Pilihan Ilaik Moriba Liga Primer atau RB Leipzig Hanya ada tiga hari tersisa sebelum jendela trouser musim panas ditutup dan masa depan Ilaik Moriba di Barcelona masih belum pasti Yang jelas adalah bahwa dia tidak berniat menandatangani kontrak baru di Camp Nou setelah menolak tawaran terbaru klub Katalan Dan dia telah dikaitkan dengan kepindahan ke Jerman dan Inggris RB Leipzig telah menunjukkan minat pada Ilaik Moriba dalam beberapa hari terakhir dan dilaporkan telah mengajukan tawaran sekitar 6 juta euro Jauh dibawah penilaian pemain Barcelona sebesar 20 juta euro Pembicaraan telah berhenti untuk saat ini dan masih harus dilihat apakah pihak Jerman akan menaikkan tawaran mereka atau jika Barcelona akan menerima tawaran awal mereka Ada juga klub Liga Primer yang sangat terkait dengan kepindahan Ilaik dan Mundo De Fortivo mengklaim bahwa Tottenham Oxford telah mengajukan tawaran untuk pemain berusia 18 tahun itu Chelsea juga dikabarkan tertarik dan kedua klub bisa menawarkan jauh lebih banyak daripada yang ditawarkan Leipzig Beberapa di Barcelona percaya bahwa Ilaik Moriba mungkin telah mencapai kesepakatan dengan Leipzig Dan berharap klub menerima tawaran yang dibuat beberapa hari yang lalu Peluang di Barcelona untuk Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, dan Continho Pertandingan di hari Minggu melawan Getafe akan menjadi peluang di Barcelona dengan ketidakhadiran pemain inti Hal ini memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk mempertaruhkan reputasi mereka Pelatih kepala Ronald Koeman menunjuk tim yang tidak berubah dalam dua pertandingan La Liga Satandar pertama musim ini Tetapi dia tidak akan dapat melakukannya pada hari Minggu Ia dipaksa untuk mengocok reselnya dan juga memanggil pemain lain Beberapa diantaranya perlu menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan Dengan cederanya Gerad Piqué dan Eric Garcia yang diskors Perubahan total di lini tengah akan diperlukan Sementara Pedri yang sedang berlibur setelah berlatih keras di Olimpiade dan Euro 2020 Meninggalkan celah di lini tengah yang perlu diisi Di lini belakang, solusinya tampaknya mudah dalam hal nama-nama yang masuk Ronald Araujo yang menggantikan Piqué dari bangku cadangan dalam undian di San Mames Dipastikan akan bermain dan kemungkinan akan berpasangan dengan Kermit Lenglet Pria Perancis tersebut menerima banyak kritik musim lalu Sehingga ini bisa menjadi kesempatannya untuk menebusnya Dia adalah pilihan yang lebih mungkin daripada rekan senegaranya Samuel Umtiti Meskipun yang terakhir bisa kembali ke squad Setelah memutuskan untuk tidak pergi dan dengan klub tidak dapat menurunkannya Jika dia fit, kandidat utama mungkin adalah Oscar Migueza Tetapi lulusan akademis yang pulih dari cedera Dan akan mengejutkan jika dia siap untuk memulai Itu dikombinasikan dengan absennya Piqué dan Garcia Memberi Lenglet kesempatan untuk membuktikan keraguannya salah Di lini tengah, pengganti Pedri kurang jelas De Canary Islander Yang juga menjadi sangat berpengaruh bagi Blaugrana Dan menebus kekalahannya bukanlah tugas yang muda Kandidat untuk menggantikan Pedri adalah Sergio Roberto Philippe Continho, Riquipic, dan juga Gavi Yang pertama tampaknya menjadi taruhan yang aman Karena ia tampil di dua pertandingan pertama Fit dan dipercaya oleh Ronald Koeman Pertandingan mungkin datang terlalu cepat bagi Continho untuk memulai Tetapi dia mungkin berada di squad setelah pulih dari cederanya Pemain berhasil itu mungkin menjadi opsi yang paling menarik Tetapi Koeman cederung berhati-hati dengan pemain yang cedera Untuk menghindari kemunduran apapun Dua pemain lainnya lebih banyak berteriak di luar Riquipic tidak pernah menjadi salah satu favorit Koeman Dan hanya masih di game tahu berkat tekadnya sendiri untuk bertahan dan memenangkan pelatih Sesuatu yang sejauh ini belum berhasil dia lakukan Gavi, sementara itu adalah prospek yang menarik Tetapi seperti yang Koeman tidak akan menganggap pemain berusia 17 tahun itu siap untuk bermain Meskipun ia mungkin mendapatkan beberapa menit di bangku cadangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!